Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Jadi, Juru Bicara Tentera Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN-PPUPM, Sebi Sambom Melalui pernyataan tertulisnya meminta pemerintah Indonesia untuk menutup semua jalur penerbangan masuk ke Kabupaten Duga Saat ini, Pasukan Kogoya telah menyandra pilot pesawat Susi Air, asal Selindia Baru, Kapten Philip Martens Dan meminta anggota TNI untuk tidak menembak atau melakukan interogasi terhadap warga sipil di Duga Kalau menurut pandangan Mimin, ini KKB ini, Cicibi ini ingin menunjukkan eksistensinya ke dunia internasional Kalau nanti sampai lebih jauh, bahaya juga lah Kalau Mimin, mending resikonya berhubung Mimin ini orang yang emosian Kalau Mimin yang jadi pemimpin tertinggi di negeri ini, ya langsung aja Operasi militer besar-besaran, dom langsung Paling dua bulan juga sudah selesai kalau di dom Kita punya jutaan tentara loh, jutaan pertahanan negara loh, kenapa nggak di dom aja Ya, itu urusannya orang atas sana lah Jadi pernyataan CBI mengutip pertanyaan Kogoya selasa tanggal 7 Februari Kami TPNPB Kodam 3 Ndugama Derakma tidak akan melepaskan pilot yang kami sandra ini Kecuali NKRI mengakui dan melepaskan kami dari negara kolonial Indonesia Atau Papua Merdeka Nah, ya kan? Ini ingin menunjukkan eksistensinya di dunia internasional lah intinya Dalam laporan Neganius Kogoya mengklaim bahwa pasukan yang telah menyandra pilot pesawat Susi Air Ia menyatakan bahwa ini adalah kali kedua TPNPBOPM melakukan penyandraan sejak tim Lorenz pada tahun 1996 di Matnduma Pilot kami sudah sandra dan kami sedang bawa keluar Untuk itu anggota TNI tidak boleh tembak atau menginterogasi masyarakat sibil duga sembarangan Karena yang melakukan adalah kami TPNPBOPM Kodam 3 Ndugama Derakma Di bawah pimpinan Panglima Brigadir Jenderal Iganius Kogoya Brigjen Pangkatnya bintang satu ini Pak Kogoya Nah, ini menariknya datang dari Kementerian Luar Negeri Selindia Baru yang ada di Indonesia Kalau responnya Kementerian Selindia Baru Kementerian Selindia Baru telah memberikan tanggapan atas berita mengenai pilot Susi Air yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Pilot yang memiliki keluarga negara Selindia Baru masih dalam pencarian pada Selasa Malam 7 Februari 2023 Kementerian Luar Negeri Selindia Baru mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui situasi yang melibatkan pilot Selindia Baru di Papua Namun enggan memberikan komentar lebih lanjut tentang kasus tersebut Karena alasan privasi kata juru bicara kemenlu Selindia Baru kepada Tempo melalui email Rabu tanggal 8 Februari Namun Selindia Baru tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah mereka sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia Namun Kementerian Luar Negeri Selindia Baru mencatat bahwa kedutaan mereka sudah memberikan dukungan konsuler kepada keluarga yang terkait Jadi untuk Selindia Baru pro ke kita untuk sementara waktu tidak mengeluarkan statement yang berbahaya Hanya kami tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut karena ini privasi dan apa yang dibutuhkan memberikan pendampingan kepada keluarga gitu ya beratnya Nah untuk Amerika Serikat gimana nih kalau Amerika Serikat Sebelumnya bagaimana nih menurut kalian terkait Brikjen nih ya kan Brikjen nih Ganius Kogoya yang menunjukkan eksistensinya ini Bagaimana menurut kalian silahkan baku hantam di kolom komentar Nah Amerika Serikat Sekarang Amerika Serikat juga turun tangan Apakah Amerika Serikat menerjunkan pasukan atau bagaimana tindakannya Amerika Serikat sangat prihatin dan mengutuk keras Jadi di dalam pernyataannya Amerika Serikat juga prihatin dan mengutuk Amerika Serikat melalui kedutaan mereka di Jakarta memberikan perhatian terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air Setelah pesawat tersebut diserang oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua awal pekan ini Kami prihatin dengan keselamatan pilot dan orang lain yang mungkin telah ditawan Kata juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta Michael Quinlan melalui pernyataan tertulis kepada Tempo Rabu Malam 8 Februari Dan kami mengutuk setiap tindakan kekerasan yang diarahkan pada penerbangan sipil Ujarnya menambahkan seperti itu Jadi Amerika Serikat juga tidak terlalu atas penyanderaan ini terlalu merespon gitu Tidak kan Ya biasa-biasa saja karena ya itu notabene Amerika Serikat juga benci Kalau ada kelompok bersenjata yang menyandra pesawat terbang Itu hal yang sangat-sangat gimana ya Menurut Amerika Serikat juga hal yang harus dipasmi Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Silindria Baru Dan usut punya usut juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Teku Paisazah mengatakan bahwa pemerintah sedang terus berkoordinasi dengan Silindria Baru Mengenai penyanderaan pilot Susi Air sebagai bagian dari praktek diplomatik yang baik Meskipun demikian ia enggan memberikan komentar lebih lanjut tentang penyelamatan Pilip Atau pilot yang disandra kakebi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini pilot masih Pilot pesawat masih dalam pencarian setelah hilang kontak Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tindakan lebih lanjut Jadi kalau di ekspos media luang, media luar negeri kan Kepala Kepolisian memberikan pernyataan ya kan Kalau di luar negeri kan, kalau polisi misalkan kayak di Turki Kayak gitu ya, kayak di Filipina Filipina ya ben, contoh dekatnya Filipina Pemberontak itu kalau di Filipina bukan polisi Yang ngatasi bukan polisi Kalau di Filipina, kelompok Abu Jahal itu perangnya ya dengan tentara Jadi memberikan pernyataan Bapak Panglima Tentara gitu Bukan Bapak Panglima Polisi Bedanya di Indonesia penindak lanjutan terkait masalah ini itu gitu loh Kalau di Filipina atau di Malaysia ada teror tentara yang turun tangan Kalau urusan kedaulatan ya, bukan urusan dalam negeri kayak Malaysia diganggu Sulu untuk merebut Sabah itu yang turun tentaranya Bukan polisinya gitu loh Iya polisinya ikut cuma yang bertanggung jawab disitu adalah tentaranya Seperti itu, itu perbedaan negara kita dan negara luar Sebelumnya pasukan TN PPN PBOPM memberikan pimpinan Eganius Kukoya Mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran dan sabotase pesawat maskapai Susi Air Mereka juga menculik pilot Kapten Filip Merten Berserta penumpang yang baru saja mendarat di Bandara Paro Kabupaten Duga, Papua, Pegundungan Pada selasa pagi 7 Februari 2023 Kami sudah berbicara dengan beberapa khususnya Selindia Baru sendiri Bahwa serahkan kepada kami dan kami akan ambil langkah-langkah penyelamatan pilot dari Susi Air saat ini sedang dalam pencarian Kujar listio sikit seperti itu Pren Nah Pren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut penyelamatan penyanderaan terkait pilot Susi Air Amerika Serikat dan Selindia Baru turun tangan Jadi, memberikan pernyataan seperti yang sudah Mimin sampaikan tadi Nah kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah Pren, sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, and bye-bye Terima kasih, see you next time